Ya Pemirsa setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, seorang pekerja proyek jembatan musih 4 yang terjatuh dan tenggelam di sungai musih Palembang akhirnya ditemukan. Jasad korban yang masih mengenakan pakaian kerja ini dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Jenasa Sutardi pekerja proyek yang terjatuh ke sungai musih Palembang beberapa hari lalu akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa sekitar 600 meter dari lokasi tempat korban terjatuh. Menurut saksi mata, korban terjatuh saat hendak naik ke tangga menuju lokasi bekerja. Namun, belum sempat memegang tangga, perahu getek yang ditumpanginya oleng dan membuat korban terjatuh dan hilang. Tim Basarnas Palembang langsung mengevakuasi jasad korban menuju ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Korban ditemukan dengan kondisi mengapung dan tertelungkup di dekat sandaran kapal atau Dolpin setelah hilang empat hari. Alhamdulillah, Tim Sargabungan pada hari keempat ini ditemukan itu pukul 7.15 dari LKK, lokasi kejadian 600 meter. Dia mengapung di sungai musih dalam keadaan tertelungkup. Sementara itu, keluarga korban mengaku mendapatkan kabar duka ini dari pihak perusahaan. Usai dilakukan visum, jenazah diterbangkan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Bandara Soekarno-Hatta minggu sore. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews melaporkan.